Epo, Sule rela jual apet saat sudah terkenal karena penghasilannya terpuru Rasanya mustahil jika tidak menyebut nama Sule ketika membicarakan pelawak tersukses di Indonesia saat ini Beri asal Cimai Jawa Barat itu adalah salah satu pelawak top di Indonesia Kesuksesan Sule bermula saat bersama grup pelawak SOS menjuarai kompetisi lawak di salah satu stasiun televisi Nama Sule pun perlahan mulai dikenal oleh kalayak luas Namun, alih-alih menikmati kepopuleran Sule justru mengaku sempat terpuruk penghasilannya beberapa saat setelah menjuarai kompetisi itu Karena saya terlalu terbalut dengan kebahagiaan waktu itu pas begitu menang, merasa saya bisa ke panggung nasional ucap Sule Dan di atas setelah kompetisi yang melambungkan namanya itu, justru Sule tawarannya sepi saat acara hingga membuat penghasilannya surut Namun, Sule tidak patah semangat, keterpurukan justru memacu motivasi untuk bangkit memperbaiki kehidupannya Saya dagang HP di Cica Lengka, sampai ngutang-ngutang, wah ripuh, pokoknya deh ucap Sule Sule juga sempat menjadi penyiar di sebuah stasiun radio di Kota Bandung Nah itu sama saya dijadikan ajang latihan mengasah komunikasi, sampai sekarang juga belajar kata Sule Akhirnya, keyakinan Sule bisa bangkit dari keterpurukan membuahkan hasil Setelah itu, Sule mendapatkan tawaran permain di operavan Java yang semakin melambungkan namanya hingga sukses seperti sekarang Baiklah, sekian dulu update-an kita hari ini Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya